Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Selamat malam dimanapun teman-teman berada Mungkin dari Sabang sampai Merauke Ataupun dari Indonesia sampai Timur Leste Semoga kalian semuanya teman-teman saya Selalu diberikan kesehatan, umur panjang Banyak rezekinya, amin Hari ini tuh gabut Gak jelas, keperan lagi libur panjang Lagi libur panjang ya, tapi kan kita gak jelas di rumah terus bosen Tapi di luar rumah ini sepertinya Eksotis ya, cuaca yang bagus dan cerah Jadi pengennya jalan-jalan dong kalau gitu Coba aja lihat sama teman-teman Cuacanya cerah Kayaknya gak hujan hari ini Cuaca di luar, tempat di luar saya ini cerah banget Nah makanya hari ini Saya mau ajak teman-teman untuk Pengen lihat Keadaan Jepang Terutama di wilayah sini ya Wilayah sini Wilayah Gipu Gipunya Gipu Prefecture ini Di Di Apa Kak Megahara Kalau untuk kecamatannya ya Kak Megahara Nah Saya pengen lihat Seindah apa sih Tata kotanya Kerapihan tata kotanya Lalu ditasnya Dilihat dari Ketinggian Makanya hari ini Khusus saya Bikin upload Konten Video di ketinggian Kita menggunakan drone hari ini Pakai drone Oke Daripada panjang lebar Ngomong Kita sekarang On the way ya Nah Takut 2 jam rupah ya Hujan Oke Oke yuk Lanjut Tetap Stand by Di Channel saya Kalau misalkan Anda suka Silahkan like Subscribe Kalau ada yang bertanya Silahkan tinggalkan pesan Di kolom komentar Oke Bye bye On the way Oke Sampai Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 Masih naik ke atas Tapi jalannya bersih Tangga-tangganya Tetap pakai kayu ya alami Tidak merubah Secara original Alamnya Masih nanjak Ini kita udah sampai Di ketinggian Sepertinya 470 meter ya Ketinggian wilayah ini Di bawah 1000 mdpl padahal Wah ya Ini itu Tempat paling tinggi Sakral ya Ini tempat sakral ya Tempat sakral guys Kita bisa ngeliat dari ketinggian Ini wilayah Masih di bawah wilayah Gipu Prefektur ya Karena di seberang sana itu ada Sungai Kosok Seberang sana itu Sungai Kosok Itu adalah perbatasan antara Prefektur Gipu dan Prefektur Aichi ya Tapi dari sini itu Perjalanan sekitar Kalau di mobil itu 45 menit ya Kalau di kereta itu hanya sebatas 9 Kalau nggak salah 9 stasiun Ya Tapi cuacanya bagus Saya mau coba naikin drone Di sini Tetapi latarannya kurang begitu luas ya Agak ngepas GPS-nya makin bagus Wah Salah masuk saya Wah ada tempat duduk ya Nah kayak gini Penampakannya dari depan Seperti petilasan Ini tempat berdoa juga Terhadap roh nenek moyang mereka Nah moyang orang penduduk setepat di sini Tapi ya Tempat duduknya enak nyantai ini Kalau nggak panas Nah ini di posisi depannya Uh padat banget penduduknya ya Di sini Lihat Sampai ke Nagoya Itu adalah wilayah Nagoya Ya wilayah Nagoya ya itu Nah Ini ada tempat Apa ya Gazebo gitu ya Di atas Puncak bukit ini Tapi sepi ya Nggak ada orang yang mojok Di sini tuh Tempat-tempat sepi begitu Nggak ada tempat buat mojok-mojok Mungkin kalau untuk Di kampung saya ini Udah ramai ya orang Pengunjung Ya pada mojok Tepat-tempat enak Dijadikan Ya pemanfaatannya Kurang baik ya Oh di sini tuh Nggak ya Kayaknya Mungkin Karena memang Sepi aja Dan kita lihat dari sini Dari atas Pegunungan Kenapa dibilang Jepang itu Dikelilingi Gunung Bukit Memang gunung paling terkenal itu Pujiyama ya Gunung paling tertinggi ya Memang Tapi di sini tuh Bukit banyak Bukit-bukit gunung Di depan saya ini tuh Yang lurus Itu adalah Gunung Gipu Gunung Gipu Itu di atas puncaknya pun Ada Kastil Gipu ya Kastil Gipu Lihat aja Gunung sekelilingnya Di bawahnya Pemukiman 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 padat Pemukiman yang padat sekali ya Wah Kalau diatuhin Bom Hiroshima Bahaya ya ini Entah berapa ratus ribu Nyawa Atau berapa juta nyawa Pengisinya Ini dari berbagai negara Karena di sini tuh Orang asing banyak Bukan hanya penduduk lokal di sini Tapi penduduk asing banyak Makanya di sini gak aneh Kalau kita ngeliat Banyak orang asing Bagi orang Jepang di sini Penduduk di sini Ya udah gak welcome Udah gak aneh Ngeliat orang asing itu Dari berbagai negara Karena bisa meningkatkan Sumber ekonomi dia Dagang dia Ya Kosan lah anggap ya Kosan atau apartemen dia Ya Banyak orang asing Pertumbuhan ekonomi Meningkat Karena mereka perlu jajan Perlu ini Itu Ya banyak kebutuhan Yang harus dibeli Seperti itu Oke guys Saya malah Nyari sumber suara Ada burung pleci Enak banget Kedengerannya tuh enak ya Burung pleci di sini Tapi entah dimana ini posisinya Coba aja Kita lihat dulu di atas ya Mungkin di atas pohon ini Burung pleci guys Baru Bagu Apa ya Buat pecinta burung pleci Pasti tahu ya Ini burung pleci ini Apa dimana ini posisinya Burung pleci nya ya Gagal 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 Gak ketemu Rung pleci nya gak ketemu guys nah kita disini nemuin tempat yang enak buat naik drone ya kayaknya luas ya di bawah peletarannya kita coba turun oke nah disini ada tempat kita santai disini kita persiapkan dulu ini alatnya kita terbangin akhirnya setelah mencari tempat kita dapat nemu ya oke kita coba kita naikin ya oke kita tes tinggian kita siapin dulu tempatnya buat landing oke selamat menikmati 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 selamat menikmati